Gisel memang sering menghabiskan quality time-nya bersama keluarganya dengan berlibur. Seperti yang dilakukannya belum lama ini, ia mencoba pengalaman baru dengan menaiki sebuah kapal pesiar. Dimana kapal pesiar tersebut merupakan kapal pesiar terbesar se-Asia Pasifik. Dan kemarin istri Gading Martin ini pun berbagi cerita mengenai perjalanannya dalam kapal mewah tersebut. Habis dari nyobain kapal dari Singapura, mampir Phuket untuk balik ke Singapura lagi gitu ceritanya. Karena seumur-umur belum pernah nyobain yang orang-orang bilang, krus-krus kapal pesiar gitu. Kan namanya kayaknya, wih kapal pesiar, ngapain aja sih gitu kan. Kalau dibayangin kita, pasti bosen beberapa hari di kapal ngapain aja gitu. Tapi ternyata, ternyata seru banget. Dan emang kebetulan Gempi itu typical staycation ya. Jadi kalau jalan-jalan lebih seneng ngelayak nikmatin hotel dan fasilitas dan segala macem. Jadi buat naik kayak kapal kayak gitu, dia seneng. Karena gak perlu kemana-mana dikit-dikit kembali kamar bisa. Dan di kapal itu semua ada. Kolam renang ada, main anak-anak ada. Terus bisa nonton show, akrobat gitu-gitu. Balerina, segala macem. Dia suka sekali. Jadi ternyata enjoy dan 4 hari 3 malamnya ternyata kurang. Terus bisa nonton show, akrobat gitu-gitu. Tuan yang disana, Tuan yang disana. Tuan, Tuan. Oh yang api-api bukan. Yang api-api itu di safari night di Singapurnya. Jadi itu aku keliling malem-malem. Ngasih makan gajah. Terus terakhirnya nonton show api itu. Ternyata Gempi suka banget. Cuman emang namanya anak-anak ya. Terus lagi keliling gitu. Aku mau iPad. Gitu-gitu-gitu dia bosen. Karena kan kalau kita ada ngerti dijelasin ini hewan apa-ngapain. Kalau dia kan cuman liat doang. Sedangkan kan gelap. Ya ada cahaya pas lagi di hewan-hewannya doang. Jadi dia seneng ngeliatnya cuman agak jauh kan. Kecuali pas ngasih makan gajah dia seneng banget. Karena belalainya emang bener-bener nyedot apa yang di tangan dia. Sup gitu. Jadi dia kayak mau lagi, mau lagi. Ngasih wortel panjang kan lama-lama ngasih apel. Kecil gitu kan bulet sup. Dia tangannya hampir kesedot. Dia ketawa-ketawa lucu gitu. Kayak pas di Singapurnya kita mampir ke Art Zoo. Dia ada tiap tahun sebulan. Kayak apa sih tuh? Ban-ban gitu. Tapi warna-warna. Dari jauh dia udah eksharit banget gitu. Aku mau kesitu, aku mau kesitu. Jalan setiap berapa meter teriak ya. Aku mau kesitu. Sampai sana ternyata dia ngeliatnya gede. Terus kan membel-membel gitu dia jadi takut sendiri. Tapi akhirnya dia tetap happy karena ada bisa main bola glinding-glinding gitu disana. Bet you believe me.